Episode ini seharusnya ditayangkan sebagai episode terakhirnya Mr. Bean, tapi tidak pernah ditayangkan. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita, Andi Fera. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang biografi seorang komedian yang paling terkenal di dunia. Beliau adalah Rowan Atkinson. Dia itu adalah seorang pelawak, seorang aktor, dan seorang penulis yang terkenal di Inggris. Jadi dia ini namanya mulai mendunia, mulai terkenal dimana-mana setelah dia membintangi sebuah serial yang bernama Mr. Bean. Jadi Mr. Bean ini dikenal dengan jazz dan celana coklat, serta nasinya yang berwarna merah. Dan dia ini juga mempunyai sebuah boneka kesayangan, boneka beruang yang dikasih nama Teddy. Dan mobilnya, yaitu Mini Cooper hijau yang merupakan ciri khasnya Mr. Bean. Saking sukanya sama Mr. Bean ini ya, aku disampai hafal semua episode episode ini ya. Oke, jadi hari ini kita akan menyarinkan ke kalian. Jadi mulai dari awal karirnya si Rowan Atkinson ini, sampai dia bisa menjadi terkenal setelah membintangi film Mr. Bean. Nama aslinya Mr. Bean ini adalah Rowan Sebastian Atkinson. Dia lahir pada tanggal 6 Januari tahun 1955 di Inggris, jadi keluarga menengah. Rowan Atkinson ini merupakan anak bungsu dari empat bersaudara. Sebetulnya di masa kecilnya, Rowan Atkinson ini termasuk anak yang periang dan ceria. Tapi, dia di sekolah ini kayak terap menjadi sesaran bully temen-temennya, karena dianggap sering bersikap aneh dan terlihat seperti alien. Nah, karena sering dibully tuh, dia tuh dari anak yang aslinya ceria, periang. Dia nih berubah jadi anak yang pemalu, terus gak percaya diri. Dia juga meneritai kegap ringan atau kesulitan berbicara. Jadi dia nih kesulitan untuk mengucapkan kata-kata yang diawali dengan huruf B. Rowan ini menempuh pendidikan di Chorister School. Dan pada saat itu, dia nih satu kelas dengan Tony Derf. Yaitu mantan Perdana Menteri Inggris. Jadi waktu sekolah dulu, mereka kayak suka dibanding-bandingin gitu. Si Tony Blair ini dikenal sebagai muridnya aktif dan supel dalam pergaulan. Sedangkan Rowan ini dikenal sebagai murid yang pemalu dan terkadang bicaranya sedikit gagal. Jadi setelah lulus SMA, si Rowan ini melanjutkan kuliahnya di Newcastle University. Dan dia mengambil jurusan teknik elektron. Nah, ternyata si Rowan ini memiliki pencerdasan yang sangat tinggi. Nilai IQ-nya guys, kalian tahu berapa? Seratus, tujuh, delapan. Terlalu tinggi banget sih. Wah, itu lebih tinggi daripada gunung rapi dan mamel. Dan si Rowan ini, dia mendapatkan nilai yang tertinggi di seluruh angkatannya dia. Dan setelah dia lulus dari Newcastle University ini, dia tuh mau melanjutkan lagi sekolah elektronnya dia tuh sampai jenjang S2. Dan dia melanjutkan S2-nya itu di sekolah The Queen College at the Oxford. Dan ketika dia kuliah di tempat yang S2-nya ini, dia masuk ke sebuah komunitas drama. Jadi ingat tau ya guys ya, bukan hidupnya yang penuh drama kayak hidup kalian. Ya kan kan? Dan nama komunitas dramanya ini, awarnya luar biasa guys. Emang kalau British-British tuh top ya. Namanya adalah Oxford University Dramatic Society. Atau kalau disingkat jadi OATS. Lalu pada bulan Agustus tahun 1976, komunitas ini mengikuti sebuah acara Edinburgh Festival Friends. Yaitu festival seni terbesar di dunia. Dan mereka ini mendapatkan juara satu. Dan sejak saat itu, namanya si Rowan Atkinson ini mulai dikenal masyarakat. Karena isi sketsa dan naskah, semuanya itu Rowan sendiri yang nulis. Rowan Atkinson ini pertama kali diajak temennya yang bernama John Lloyd. Yang merupakan seorang produser TV. Untuk menjadi penulis naskah dan tampil di sejumlah acara yang dia garap. Kemampuan si Rowan ini dalam menulis naskah dan memainkan peran. Ini menarik perhatiannya Richard Curtis, seorang produser dan penulis naskah komedi juga. Nah, si Richard Curtis ini yakin kalau Rowan Atkinson ini bisa menggantikan karakternya Charlie Chaplin. Yang ketika itu merupakan komedian yang paling terkenal dalam sejarah Hollywood. Nah, akhirnya si Richard Curtis ini mengajak si Rowan untuk menggarap beberapa serial TV komedi. Seperti Not The Night O'Clock News dan Black Seder. Yang ditulis dan diperankan oleh si Rowan Atkinson sendiri. Yang bikin namanya si Rowan Atkinson ini makin terkenal. Itu ketika dia memerankan karakternya Mr. Bean di tahun 1990. Rowan yang juga sebagai penulis naskah di serial itu memerankan karakter Blow On dengan mengandalkan gerakan tubuh. Seperti yang pernah dilakukan oleh Charlie Chaplin. Halo. Jadi, serial TV komedi Mr. Bean ini diperankan dan ditulis sendiri naskahnya oleh si Rowan Atkinson. Jadi, kisahnya adalah si karakternya Mr. Bean ini adalah merupakan cerminan dari karakternya si Rowan Atkinson ini pada masa kecilnya dia. Dan yang menariknya, nama karakternya itu pada mulanya bukanlah nama Mr. Bean. Jadi pada mulanya, tim produksi yang mau bikin film ini, mereka memberikan nama kepada karakter ini dengan nama Mr. Cauli Flower. Buna Col. Cuma setelah mereka diskusi, akhirnya mereka mikir kalau dipanggil Mr. Cauli Flower kan menjadi aneh gitu ya. Kepanjangan nih nyebutnya kan. Mr. Cauli Flower. Iya. Nah, maka dari itu akhirnya si Rowan ini memutuskan gimana kalau namanya kita kasih nama Mr. Bean. Dan akhirnya seluruh tim produksi menyetujui nama tersebut dan serial TV komedi ini tayang pada 1 Januari 1990. Jadi acara ini kisahnya adalah bagaimana kehidupan Mr. Bean sehari-hari ini. Tapi mereka membungkusnya dengan suatu hal yang sangat... Usur komedi yang unik sih ya. Iya, usur komedinya sangat-sangat unik. Dan episode pertamanya judulnya adalah Mr. Bean. Yang dimana episode tersebut ada beberapa adegan. Dan salah satu adegannya yang saya ingat adalah ketika Mr. Bean itu lagi ada di gereja. Oh iya, iya, iya. Tunggu kak ibu. Itu dia lagi. Iya, iya, iya. Dia lagi beli badan tapi dia gangguin yang di sebelah-sebelahnya dia. Nah jadi yang barusan itu kan episode pertama. Dan yang aku paling seneng gitu. Oh itu yang urutku. Ya, kalau urutku itu yang mana? Uutku itu ya waktu dia lagi membawain ayam, ayam rekasnya itu loh. Terus kepalanya langsung di ayam. Tapi Mr. Bean ini di filmnya tuh kayak jarang ngomong gitu ya. Bahkan terkadang tuh dia tuh nggak ngomong sama sekali di sebagian besar episode-nya. Cuma kayak ngegumbang gitu aja ya. Iya, jadi dia lebih banyak menggunakan body language. Kalau yang ngomongnya cuma paling blad blad blad. Jadi gitu tak. Yes, yes, no, no. Gitu tak nggak jelas. Nah itu ada tujuannya tapi guys. Ada satu tujuannya yang sangat-sangat brilian menurut saya. Karena tujuannya adalah ketika dia menggunakan bahasa yang sedikit. Jadi tidak terlalu banyak mengucapkan kuasa kata. Akhirnya video itu bisa didikmati dengan orang-orang yang tidak mengerti bahasa Inggris. Oh. Nah jadi berkat dia memutuskan untuk nggak terlalu banyak dialog. Itulah yang membuat film ini menjadi unik. Iya. Dan bergembang dengan pesan. Dan film ini juga mendapatkan banyak sekali penonton pada saat dia penayanan perdana. Dan hingga pada saat itu akhirnya si serial Mr. Bean ini disiarkan di 200 negara. 200 negara dan mendapatkan 18 juta penonton. Nah saking terkenalnya filmnya Mr. Bean ini ya. Akhirnya silauan Atkinson ini sampai mendapatkan penghargaan dari Ratu Inggris. Yaitu Ratu Elizabeth II. Berupa medali Order of the British Empire. Karena dianggap berjasa dalam bidang seni industri perfilman di Inggris. Serialnya Mr. Bean ini tayang sebanyak 15 episode. Dan akhirnya tamat pada 15 November tahun 1995. Episode terakhirnya ini berjudul The Best of Mr. Bean. . Itu dia guys. Awal mula perjalanan karirnya si Rowan Atkinson ya. Dari yang masa kecilnya dibully. Terus ya akhirnya menjadi seorang pemanu. Sampai dia bisa menjadi seorang legend ya. Yang berdunia gitu ya. Perikat karyanya dia. Oke sekarang kita akan membahas. Tentang beberapa fakta menarik tentang si Rowan Atkinson ini. Rowan Atkinson ternyata adalah salah satu fansnya James Bond. Ia bahkan pernah mendapat kesempatan untuk bermain. Sebagai salah satu karakter pendukung. Dalam salah satu film James Bond. Berjudul Never Say Never Again. Dan dia ini juga pernah menjadi seorang pengisi suara. Di filmnya Lion King sebagai karakter Zazu. Dan dia ini juga pernah berperan sebagai tokoh antagonis. Di film Scooby Doo pada tahun 2002. Dan semua film yang diperani oleh Rowan Atkinson ini selalu menjadi terkenal. Berkat kemampuannya dia yang bisa mengekspresikan unsur komedi. Yang telah menjadi diri khasnya. Yang koca dan unik. Rowan Atkinson ini mempunyai seorang istri. Yang bernama Sunitra Sastri. Yang merupakan makeup artisnya dia. Ketika dia main film Blackadder. Jadi ceritanya mereka tuh kayak chinlock ya. Cinta lokasi. Cinta lokasi. Mereka ini menikah di tahun 1990. Jadi waktu Mr. Bintayang. Setelah beberapa bulan. Iya setelah beberapa bulan Mr. Bintayang. Mereka dikaruniai dua orang anak. Yang bernama Benjamin Atkinson. Dan Lily Sastri. Benjamin ini berkarir sebagai tentara militer di Inggris. Sedangkan Lily Sastri ini berkarir sebagai penyanyi dan penari. Tapi sayangnya pernikahan mereka ini kandes ya. Mereka bercerai di bulan November tahun 2015 kemarin. Karena ada rumor yang beredar. Waktu itu Rowan Atkinson ini dekat dengan seorang aktris. Dan komedian juga yang bernama Louise Ford. Yang usianya lebih muda 29 tahun. Dan saat ini mereka sudah tinggal serumah di cottage mewahnya Rowan. Seharga 4,65 juta pound sterling. Atau setara dengan 92 miliar. Yang terletak di London Utara. Mereka juga sudah punya satu anak perempuan. Yang lahir pada tahun 2017 kemarin. Rowan Atkinson ini juga memiliki ketertarikan dengan mobil-mobil klasik. Jadi dia ini mengkoleksi mobil-mobil klasik yang keren. Yaitu salah satunya McLaren F1. Yang terkenal sangat langka. Mobil ini dibeli Rowan Atkinson pada tahun 1997. Ia membelinya waktu itu dengan harga 640 ribu pound sterling. Atau sekitar 12 miliar. Dan mobil McLaren F1 ini ternyata sudah laku. Dijual seharga 162 miliar. Sebelumnya mobil itu pernah mengalami kecelakaan parah. Dan akibat kecelakaan tersebut si Atkinson ini mendapatkan klaim dari asuransi sebesar 185 miliar rupiah. Dan klaim itu pun diakini sebagai klaim asuransi mobil terbesar sepanjang sejarah. Nah, jadi pas dulu aku kalau lihat openingnya Mr. Bean itu, itu rada bingung ya. Dimulai dari video yang menampilkan Mr. Bean ini jatuh dari langit dalam sinaran cahaya. Nah, jadi dulu pas lihat video itu, aku itu dulu mikirnya Mr. Bean itu kayak dikirim sama malaikat dari langit. Dari surga dia terus ke bawah. Gua mikirnya gimana pas dulu? Aku tuh mikirnya dia mengundarkan lampu jalan terus jatuh. Ini mikirnya namanya PJU ya. Lampu di tengah jalan kan tinggi kan? Ya kan, pikirnya dia tuh lagi ganti dong gitu. Mereka gitu ada sesuatu yang lewat, eh jatuh. Kelodak gitu. Nah, akhirnya banyak fans-fansnya Mr. Bean yang berteori mengenai adegan ini. Kalau Mr. Bean ini adalah alien yang turun dari cahaya lampu UFO. Nah, makanya tingkahnya si Mr. Bean ini kelihatan kayak aneh ya. Gak seperti manusia lain pada umumnya. Terus dia tuh kayak kurang mengerti aspek-asteknya hidupan yang kita jalani ya. Agak unik lah. Kayak lihat apa bingung, lihat apa bingung. Nah, keyakinan para fansnya Mr. Bean ini diperkuat dengan pernyataannya si Rowan Atkinson Pada saat diwawancarai oleh Jebu Fellow News yang menyatakan ada salah satu episodenya Mr. Bean ini yang tidak pernah ditayangkan. Dimana adegan tersebut memperlihatkan sosoknya Mr. Bean yang ketika itu lagi nintir mobil. Terus dia melihat ada sebuah pesawat UFO yang mendarat di sebuah ladang. Lalu si Mr. Bean ini menghentikan mobilnya dan ia mendatangi pesawat UFO tersebut. Nah, lalu ketika pintu UFO itu terbuka, keluarlah 25 Mr. Bean lainnya dari UFO tersebut. Terus mereka ini kayak saling nyapa, saling salaman. Setelah itu Mr. Bean dan 25 Mr. Bean lainnya itu masuk ke dalam UFO tersebut dan langsung terbang ke atas. Episode ini seharusnya ditayangkan sebagai episode terakhirnya Mr. Bean. Tapi tidak pernah ditayangkan. Mr. Bean ini pernah menjadi seorang pilot dadakan pada tahun 2001. Jadi kejadiannya ketika dia dan keluarganya sedang naik pesawat untuk pergi ke Kenya untuk berlibur. Nah, pada waktu itu pilot yang mengendarai pesawat tersebut tiba-tiba pingsan. Tidak. 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 Tidak.